sebab kalau kita bekerja sungguh-sungguh untuk mencari pengeregaan dari manusia kita bisa kecewa pandang Tuhan terus and trust him he is just, Tuhan itu adil you receive God's calling in your vocation in your job saya ajak kita panggil berdiri sama-sama saudara yang ada di gedung ini saudara yang ada di rumah mari kita angkat doa kita untuk China tangkat tangan kita dan kita akan shalom untuk China shalom China shalom China shalom China Bapak di surga kami bawa bangsa China kepadamu negara dan pemerintahan yang ada Tuhan kami tahu kau yang menciptakan bangsa ini dan bangsa ini dalam rencanamu dan kau mengasihi bangsa ini kami Tuhan bersyukur untuk rencanamu yang indah untuk China Tuhan kalau mereka sudah boleh melewati krisis akibat pandemi coronavirus tahun yang lalu dan saat ini bangsa ini boleh menikmati kemakmuran yang berlimpah di dalam perekonomian mereka kami berdoa Tuhan Tuhan biar kau sendiri yang terus mencurahkan hujan keselamat atas bangsa ini biar bangsa China boleh mengenal engkau bangsa China boleh Tuhan tahu bahwa engkau lah pengharapan atas kehidupan mereka Tuhan kami berdoa untuk gereja-gereja yang ada di China Tuhan kau beri kekuatan kalau banyak dari mereka menghadapi tekanan pada hari-hari ini Tuhan biar kau sendiri yang memberikan pengharapan kekuatan supaya mereka boleh terus setia dan mereka boleh mendapatkan Tuhan keberanian terus untuk memberitakan Tuhan Injil keselamatan di China dan biar China boleh mendengar Injil dan mereka boleh mendapatkan keselamatan di dalam engkau terima kasih Bapak kami sekali lagi berdoa turunkan shalom atas China dan biar kerajaanmu datang atas China namamu ditinggikan dimuliakan atas negeri ini Tuhan kami juga berdoa saat ini untuk firmanmu dan kau berkati kami semua dengan apa yang menjadi kebenaran firman buat kami isi hati dan pikiranmu buat kami bagian yang terbaik yang Tuhan saya siapkan buat kami semua kami terima dengan ucapan syukur berkat Tuhan dari firmanmu buat kami semua hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Amen Puji Tuhan silahkan duduk seterusnya saja kita membuka di dalam surat Efesus pasal yang ke-6 kita akan membaca dan merenungkan bersama dari ayat yang ke-5 sampai dengan yang ke-8 Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-5 sampai dengan yang ke-8 kita akan baca bersama-sama dan hari ini saya akan mengajak untuk kita belajar tentang yang kita sebut Christ Centered Work pekerjaan yang berpusat kepada Kristus kalau boleh saya ingin bertanya berapa banyak ustara yang ada di gedung ini ustara yang sudah bekerja sudah selesai studi mungkin sudah sambil studi sambil bekerja saya boleh lihat tangan saudara oke hampir semua ya saya berdoa biar hari ini kita semua boleh mendapatkan kebenaran firman Tuhan ini yang menuntun kita memberi kepada kita perspektif cara pandang kita dari apa yang firman Tuhan katakan oke kalau selesai dapatkan saya ajak kita baca bersama-sama ayat yang ke-5 sampai ke-8 dari Efesus pasal yang ke-6 hai hamba-hamba taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dengan takut dan gentar dan dengan tulus hati sama seperti kamu taat kepada Kristus jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segendap hati melakukan kehendak Allah dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia kamu tahu bahwa setiap orang baik hamba maupun orang merdeka kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik ia akan menerima balasannya dari Tuhan uji Tuhan seterusnya kita semua yang bekerja kita rata-rata sudah aku bekerja kurang lebih 40 jam dalam satu minggu ya sudah ada yang lebih lagi sudah ada yang sudah mungkin lebih daripada satu pekerjaan karena itu sudah ada 40 jam dalam seminggu sudah ada itu waktu yang cukup banyak sudah ada yang kemudian karena kita bekerja kurang lebih 8 jam sehari berarti sepertiga sudah ada dari hari kerja kita kita ada di tempat pekerjaan nah karena itu kita perlu tahu sudah ada yang kebenaran firman Tuhan tentang 40 jam di dalam seminggu itu untuk kita semua kita sudah banyak sudah aku belajar dan kita banyak diajar sudah aku bagaimana kita menyembah Tuhan di gereja bagaimana kita memberi persembahan bagaimana kita melayani bagaimana kita berdoa bagaimana kita membaca merendungan firman Tuhan bagaimana kita melayani satu sama lain bagaimana kita bersekutu di dalam cool dan semua itu baik dan semua itu penting sudah saya tetapi pernahkah kita bertanya lalu apa pegangan apa dasar apa dari firman Tuhan yang saya bisa pegang selama 40 jam di dalam seminggu dan sudah saya terus terang ini kita kurang mendapatkan sudah saya petunjuk daripada firman Tuhan kita kurang sudah aku mempelajari bukan kita kurang mendapatkan tapi kita kurang mempelajari apa yang firman Tuhan katakan padahal banyak sekali yang kita bisa belajar di firman Tuhan tentang apa yang Tuhan katakan tentang 40 jam di dalam kehidupan kita nah tentu sejujurnya kalau kita membahas tentang 40 jam di dalam kehidupan kita dalam pekerjaan kita tidak cukup dengan 40 menit kotbah oke tetapi kita akan coba lihat dari apa yang firman Tuhan katakan hari ini dan kalau sudah membaca di dalam Efesios Pasal yang ke-6 ayat 5 sampai 8 tadi ini benar-benar Rasul Paulus bicara tentang aplikasi kehidupan orang Kristen orang yang sudah diselamatkan orang yang sudah lahir baru sudah ke-orang yang sudah menjadi anggota kerajaan Allah di dalam pekerjaan mereka waktu Paulus berkata hai hamba-hamba dia tidak berkata tentang dalam tanda petik hamba Tuhan di gereja tetapi dia berkata tentang orang-orang yang bekerja sudah aku di dalam kehidupan sehari-hari di luar gereja sudah sehari nah hari ini saya ingin perluas skop apa yang kita belajar tentang namanya work tentang namanya pekerjaan bukan hanya mencakup pekerjaan yang profesional yang sudah lakukan di kantor setiap hari atau sekarang mungkin sebagian masih work from home tetapi juga bagi sedara yang tetap mempunyai aktivitas hari-hari yang rutin walaupun sedara tidak melakukan professional work mungkin sedara masih student mungkin sedara masih belajar sedara sedara belum bekerja mungkin sedara adalah ibu rumah tangga home duties sedara ini prinsip generik daripada firman Tuhan juga berlaku buat kita nah tentu kalau sedara membaca firman Tuhan ini sedara juga bisa connect sedara aku ada bagian firman Tuhan yang lain di koloso pasalan ketiga S19-24 itu ayatnya sama banyak kemiripan sedara dengan di dalam efisius pasal 6 ayat 5-8 ini kalau sedara membaca tadi ayatnya tadi sedara mungkin bertanya kenapa ayat 9 tidak diteruskan tentang hai kamu tuan-tuan sedara saya berjanji sedara aku saya akan bahas itu satu kali kalau kita semua sudah menjadi tuan-tuan oke tetapi saat ini sedara kita semua yang masih bekerja mari kita lihat sama-sama apa yang firman Tuhan dikatakan nah sedara-sedara ada satu hal yang penting yang saya ingin ulang yang saya ingin sedara perhatikan sungguh-sungguh di dalam ayat 5-8 di efisius pasal 6 ini kalau sedara perhatikan maka setiap ayat perhatikan ya ayat 5, 6, 7, 8 oke ini bicara tentang hamba-hamba tentang tentang employee oke tentang professional workers oke tentang sedara-sedara semua yang bekerja dalam aktivitas suara-sedara hari setiap ayat selalu menyebut Kristus Tuhan atau Allah sedara perhatikan sungguh-sungguh oke berarti 4 ayat ini sedara aku benar-benar saturated dengan kehadiran Tuhan sedara aku di dalam pekerjaan kita dan ini penting sekali sedara-sedara untuk kita melihat bahwa Rasul Paulus benar-benar menghubungkan pekerjaan kita sehari-hari benar-benar dekat dan melekat dengan Tuhan artinya sedara aku Tuhan itu hadir di dalam pekerjaan kita dan pekerjaan kita adalah sesuatu yang penting yang kita harus perhatikan sebab itu adalah sesuatu yang Tuhan perhatikan nah karena itu sedara-sedara saya ingin kita melihat di dalam ayat yang ke-7 sebagai dasar untuk kita kita punya perspektif di dalam ayat ke-7 dikatakan segala dengan rela hati menjalankan pelayannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan nah Paulus ini berkata kalau kamu bekerja dalam pekerjaanmu sehari-hari mungkin sedara adalah dokter mungkin sedara adalah accountant mungkin sedara adalah engineer mungkin sedara adalah IT programmer apapun itu mungkin sedara adalah seorang guru maka Rasul Pak harus berkata yang kau lakukan itu harus engkau lihat sebagaimana engkau melakukan untuk Tuhan nah sedara-sedara ini sesuatu yang penting sekali sebab disini kita mulai melihat bahwa kalau kita bicara tentang melakukan untuk Tuhan tentu bicara tentang hal yang lain bukan kita sedara-sedara kalau kita melayani di gereja kita mimpin pujian kita main musik kita jadi singer kita berkotbah kita jadi usher kita melayani di multimedia oke dan yang lain-lain sedara-sedara kita lebih mudah untuk berkata saya melakukan untuk Tuhan oke tetapi Rasul Pak harus berkata waktu engkau di pekerjaan engkau harus punya kesadaran bahwa engkau melakukan untuk Tuhan berarti sedara-sedara ada sesuatu yang nilai rohani di dalam yang mendasari pekerjaan kita secara fisik ini penting sekali saudaku karena disini kita harus belajar satu hal yaitu bahwa kita harus mulai benar-benar memisahkan sorry kita harus menghancurkan saudaku pemisahan antara istilah pekerjaan rohani pelayanan dengan pekerjaan sekuler kita harus menghancurkan itu itu sesuatu yang membuat saudaku kita hidup di dua dunia yang membuat kita tidak lagi punya kehidupan yang utuh dan tidak lagi punya kehidupan yang berintegritas sedara-sedara integritas itu integrity itu bicara sesuatu yang utuh artinya tidak terbagi-bagi nah kalau kita melihat pelayanan untuk Tuhan lalu pekerjaan untuk siapa sedara-sedara ya selain kali kita berkata pelayanan Tuhan pekerjaan untuk diri saya untuk supaya saya senang untuk supaya saya punya ini dan itu sedara-sedara berarti kita tidak punya integrity di dalam kehidupan kita nah Rasul Paulus berkata bahwa di dalam pekerjaan yang sehari-hari oke mundane activities you must see it as you do it for the Lord nah karena itu sedara-sedara kita melayani Tuhan di dalam pekerjaan kita di luar gereja itu sama dengan kita melayani Tuhan di dalam ministry di dalam gereja pekerjaan kita adalah pelayanan kita buat Tuhan itu yang Rasul Paulus yang katakan dan ini sedara-sedara harus benar-benar merubah perspektif kita harus benar-benar mengarahkan perspektif kita untuk kita berkata bahwa saya melayani Tuhan bukan hanya waktu saya ada di gereja bukan hanya waktu saya ada di kul atau waktu ada kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan gereja tetapi saya melayani Tuhan juga di dalam tempat pekerjaan saya bukan hanya waktu saya menyanyi bukannya waktu saya berdoa waktu saya beri persembahan itu saya lakukan buat Tuhan tapi waktu saya melakukan programming waktu saya masak waktu saya melayani customer sedara-sedara waktu saya belajar oke waktu saya sedang mengerjakan tugas saya waktu saya sedang apa sedaraku ada sedaraku yang membangun rumah oke waktu saya sedang memasang oke ya engsel-engsel di pintu rumah sedara-sedara waktu saya sedang melakukan tugas pembukuan dan lain sebagainya saya melakukan ini untuk Tuhan ini adalah pelayanan saya saya percaya sedaraku itu akan merubah kualitas pekerjaan kita itu akan mengubah sedaraku sikap hati kita itu akan mengubah sedaraku cara kita bekerja dan itu yang Tuhan inginkan terjadi dalam hidupan kita orang Kristen dalam seluruh hidup kita adalah milik Tuhan bukan hanya waktu di gereja seluruh kehidupan kita seluruh aktivitas kita adalah kita hidup kita milik Tuhan dan seluruh kita lakukan adalah untuk Tuhan nah saya ingin sedar-sedara sampaikan ini bahwa pekerjaan kita itu penting buat Tuhan Tuhan itu berkepentingan dengan pekerjaan kita sehari-hari kenapa karena disitulah Tuhan bekerja disitulah Tuhan bekerja lewat pekerjaan kita sedar-sedara Tuhan memberkati orang lain lewat kehidupan kita lewat pekerjaan kita dan kita mesti sadar ini sedar-sedara bahwa waktu kita bekerja itu Tuhan sedang memberkati dunia ini sedar-sedara orang-orang yang lain lewat pekerjaan kita itu sebabnya Rasul Paulus berkata your work is your ministry to God do it for God not for men haleluya saya ingin sudah aku sampaikan satu kutipan dari Martin Luther dia berkata gini every occupation has its own honor before God setiap pekerjaan itu berharga di mata Tuhan jadi sudah aku dari sini nomor satu sudah kita jangan membedakan pekerjaan itu tinggi rendah menurut ukuran manusia menurut gaji sudah aku menurut lokasi pekerjaan sebab setiap pekerjaan itu berharga di mata Tuhan setiap pekerjaan yang menurut kebenaran firman Tuhan secara moral secara etikal sudah aku itu berharga di mata Tuhan kemudian Luther berkata pekerjaan yang biasa sehari-hari ordinary itu sebenarnya adalah panggilan daripada Tuhan it's God's calling kalau saya sering dengar orang oh Tuhan memanggil saya biasanya untuk saya melayani untuk sekarang saya melayani sepenuh waktu tinggalkan pekerjaan saya tidak salah itu juga panggilan Tuhan tetapi lalu kalau kita bekerja di luar gereja kalau kita tidak menjadi hamba Tuhan sepenuh waktu apakah kita tidak mendapatkan calling Martin Luther berkata you receive God's calling in your vocation in your job itu adalah panggilan yang Tuhan beri kepada kita semua dan itu adalah assignment tugas yang Tuhan beri kepada kita nah kalimat berikutnya ini penting in our daily work no matter how important or mundane we serve apakah pekerjaan kita itu kelihatan penting jabatan yang tinggi atau sedang sesuatu yang kelihatan simple kelihatan mudah kita melayani we serve God by serving the neighbor and we who participate in God's ongoing providence for human race Martin Luther berkata waktu kita bekerja apapun pekerjaan kita kita harus melihat bahwa itu adalah partisipasi kita di dalam pekerjaan Allah untuk memberkati orang lain sebagai sarana penyediaan daripada Tuhan berkat daripada Tuhan haleluya setelah kalau sudah sudah disini yang guru setelah setelah mengajar mulai hari ini setelah melihat bahwa sedara sedang memberkati anak-anak dengan apa yang mereka perlu ketahui sehingga menjadi orang-orang yang baik kita kita melihat seraku hasil dari pekerjaan kita itu kita harus melihat itu hasil pekerjaan kita itu bukan gaji yang kita terima oke let me repeat this we must see the fruits of our work is not our salary but the blessings that other people receive from our service dan itu seraku yang berkenan di mata Tuhan haleluya karena itu sudah serak Allah memanggil kita untuk pekerja bahkan Efesios pasal 2 10 surat eksama Allah supalus berkata oke kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya jadi Allah mempersiapkan kita untuk apa surat aku bukan untuk berdoa bukan untuk menyanyi bukan untuk memuji Tuhan siang dan malam tetapi untuk bekerja surat aku dan lewat pekerjaan itu Allah turut bekerja lewat pekerjaan kita untuk dia membagikan berkatnya kepada dunia ini lewat anak-anaknya nah karena itu pekerjaan surat aku itu dari awal adalah sesuatu yang Allah masukkan untuk tujuan yang baik kalau saya membaca di dalam kejadian pasal 2 15 dikatakan Tuhan Allah menempatkan manusia di taman Eden untuk apa untuk apa untuk mengusahkan taman itu untuk merawat taman itu untuk apa taman itu dirawat surat aku ingat di taman Eden itu ada banyak pohon buah-buahan untuk apa dirawat supaya menghasilkan buah dan buahnya bisa dinikmati berarti surat aku pekerjaan itu selalu ingin menghasilkan satu yang positif itulah yang namanya produktif menghasilkan produk menghasilkan hasil dan produk itu adalah sesuatu yang lebih baik surat aku yang dihasilkan lewat pekerjaan kita oke surat kalau surat membuat pembukuan misalkan selesai surat membuat pembukuan hasilnya adalah surat aku informasi yang bisa dipakai surat aku untuk mengambil keputusan bisnis yang penting surat aku untuk bisa mengevaluasi kinerja surat aku ada produk yang berguna ada suatu yang baik yang dihasilkan dan itu adalah inti daripada pekerjaan surat aku dari awal jadi pekerjaan itu bukan akibat Allah mengutuk adan dan hawa surat aku bukan gara-gara mereka berdosa lalu Tuhan kutuk sekarang kamu tidak boleh hanya keliling-keliling di taman Eden lalu petik-petik buah sekarang kamu mesti bekerja tidak dari awal adan dan hawa Adam surat aku disuruh oleh Tuhan bekerja mengusahakan taman Eden dan surat aku yang indah adalah bahwa lewat pekerjaan ini Tuhan berkata di dalam Matthew 5 16 biarlah terangmu bercah di depan orang dan orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu di surga nah kata perbuatan surat aku dalam bahasa Indonesia itu mungkin kurang jelas tapi bahasa Inggris saya pakai good works pekerjaanmu yang baik ada satu value yang indah yang Tuhan bekerjakan bahwa pekerjaan kita itu bisa memuliakan Tuhan lewat pekerjaan kita orang melihat ada Tuhan di dalam kehidupan kita dan melihat kemuliaan kebaikan Tuhan dalam pekerjaan kita karena itu surat-surat mari kita semua besok kita kembali ke pekerjaan kita kita kembali dengan semangat yang baru kita berkata Tuhan aku mau jadi berkat buat orang lain lewat pekerjaanku ini Tuhan aku mau namamu dipermuliakan Tuhan aku mau ada value ada meaning yang lebih tinggi di dalam pekerjaanku daripada hanya sekedar untuk menghidupi hanya sekedar supaya aku bisa makan hanya sekedar supaya aku bisa beli baju beli mobil dan lain-lain there is something more for work than just for pursuing pleasure need and ambition nah satu lagi suratku adalah begini kenapa kita penting sekali untuk kita menunjukkan pandangan kita kepada Tuhan di dalam pekerjaan kita sebab kalau kita berkata aku lakukan ini buat Tuhan aku melayani Tuhan maka kita akan dibebaskan dari selfishness kita akan dibebaskan suratku dari pekerjaan hanya menuntut uang suratku menuntut karir yang ujung-ujungnya adalah uang ya ada orang yang berkata oh saya ingin naik jabatan saya tapi bukan untuk uang oke tapi supaya saya bisa lebih punya pengaruh buat banyak orang lalu saya tanya surat-surat mau gak kamu diangkat jabatanmu tinggi tapi gajimu tetap sama seperti sekarang ya gak mau juga suratku berarti suratku tetap tetap ada ada keinginan seperti itu tetapi suratku Tuhan memberi kepada kita jangan kau mengejar uang lewat pekerjaanmu tetapi kejarlah kehendak Allah nanti kita akan lihat suratku kejarlah maksud rencana Allah yang indah di dalam kehidupanmu lewat pekerjaanmu ini dan suratku satu lagi mengerti yang akan membebaskan kita dari kita memberhalakan pekerjaan kita surat-surat hati pekerjaan itu bisa jadi berhala berhala artinya apa sesuatu yang kita harapkan menjadi sumber kehidupan kita pekerjaan bisa menjadi sumber identitas kita kita merasa siapa diri kita we feel that we are somebody because the title of our work oke kita tidak lagi suratku kita tidak lagi suratku bangga kita tidak lagi suratku bersyukur untuk identitas kita sebagai orang-orang yang dibenarkan dalam Kristus sebagai anak-anak Allah tapi kita mulai suratku membangun identitas kita kebanggaan kita di atas pekerjaan kita yang kedua pekerjaan suratku bisa menjadi berhala karena kita menjadikan pekerjaan itu sumber security kita hidup saya aman hai jiwaku tenanglah seperti kata orang kaya di Lukas Pasal 12 itu sebab apa pekerjaanmu akan menjamin hidupmu sekarang bahagia dan nanti kalau engkau sudah retired pun simpanan nasib pekerjaanmu akan menjamin hidupmu suratku menjadikan itu berhala di dalam kehidupan kita dan itu jahat di mata Tuhan yang ketiga suratku pekerjaan itu suratku bisa menjadikan glory buat kita menjadikan achievement buat kita menjadi sesuatu suratku yang merasa suratku diri kita ini begitu mulia karena prestasi-prestasi dalam pekerjaan kita suratku itu semua hanya bisa dihilangkan semuanya bisa dieliminate kalau kita melihat bahwa pekerjaan itu adalah pelayanan kita untuk Tuhan bukan untuk kita nomor satu tapi untuk Tuhan nomor satu haleluya nah karena itu surat-surat saya ingin kita benar-benar memiliki perspektif Christ-centered ini di dalam pekerjaan kita nah kalau kita sudah memiliki Christ-centered perspektif maka kita akan punya Christ-centered attitude nah kita akan lihat sekarang ayat 5-8 ini suratku secara cepat ada 4 attitude 4 sikap ya yang saya ingin kita bangun bersama-sama di dalam kita bekerja karena kita punya Christ-centered perspektif waktu kita sudah berkata ini pekerjaan untuk Tuhan maka 4 attitude ini harus ada di dalam diri kita yang pertama ayat yang kelima dikatakan suratku ayat yang kelima adalah hai hamba-hamba taatilah Tuhanmu dunia dengan takut dan gentar dan dengan tulus hati sama seperti kamu taat kepada Christus attitude yang pertama adalah ketaatan obidien oke surat-surat mari kita taati tempat pekerjaan kita suratku jangan suratku sampai kita terus yang bikin onar suratku kita terus yang bridge rule surat-surat mari kita taati ya mari kita bahkan hormati surat-surat pemimpin-pemimpin dalam pekerjaan kita oke bos kita suratku ya manager kita director kita ya dan mungkin surat berkata tapi mereka tuh orang-orang yang menjengkelkan orang-orang yang yang saya tidak suka suratku dengar apa disinilah pentingnya kita punya Christ-centered attitude yaitu apa kita harus ingat bahwa pekerjaan kita adalah pelayanan kita buat Tuhan jadi bos kita yang sebenarnya the true boss we have is the Lord himself jadi suratku jangan kita terus suratku melihat suratku kepada apa yang ada di depan kita yaitu manusia di depan kita tetapi suratku kalau kita taat kepada bos kita walaupun kita merasa suratku sikapnya tindakannya suratku ya tidak respectable suratku seringkali suratku apa kita kita tidak suka bahkan suratku tidak benar tetapi surat-surat kita berkata Tuhan aku melayani engkau dan ini suratku yang penting bahwa ketatan kita kepada Tuhan kita di dunia ini harus sejalan dengan ketatan kita kepada Tuhan artinya suratku artinya kita mau taat kepada semua pemimpin kita di dunia ini semua suratku orang-orang kepada siapa kita bekerja di dalam perusahaan kita suratku di dalam tempat pekerjaan kita oke suratku di dalam kita takut akan Tuhan di dalam kita menghormati kebenaran firman Tuhan itu yang pertama kemudian yang kedua suratku di dalam ayat yang keenam dikatakan jangan hanya di hadapan orang di hadapan mereka saja di hadapan tuan-tuan itu untuk menyenangkan hati orang hati mereka tetapi sebagai hamba kristus yang dengan sendap hati melakukan genak Allah nah yang kedua suratku adalah sincere mari kita bekerja dengan tulus ini suratku hubungannya dengan namanya integritas integriti dan dimulai suratku dengan dengan kalimat ini yaitu kita bekerja oke dengan hati yang tulus nah lalu Paulus memberikan lawan daripada ketulusan ada dua lawannya satu suratku saya pakai terjemahan new king jam version tadi saya pakai NIV sekarang pakai new king jam sebab lebih menarik yang pertama suratku yang menunjukkan ketidaktulusan adalah namanya eye service istilah yang dibuat dalam new king jam version eye service adalah bahwa kita melayani hanya waktu dilihat berarti suratku waktu tidak dilihat kita tidak bekerja sebagaimana mestinya ya kita hanya bekerja waktu kita merasa ada sepasang mata yang menelototi kita oke ya atau ada yang mengawasi kita dan surat-surat itu berarti kita tidak tulus artinya suratku kita tidak melakukan apa yang seharusnya kita lakukan dan ketaatan kita yang nomor satu tidak berguna sebab ketaatan kita bukan ketaatan yang tulus ketaatan kita hanya waktu kita merasa diawasi oke tetapi waktu suratku kita merasa kita bebas maka kita berkata itu tidak berkenan di hadapan Tuhan that is not the will of God yang kedua adalah man pleasers oke yaitu suratku kita hanya bekerja untuk menyenangkan orang nah dua ini berhubungan suratku itu sebabnya orang yang hanya bekerja supaya dilihat orang supaya dia itu bagus di depan mata orang dia akan bagus waktu dia merasa orang melihat tapi waktu orang tidak melihat he will do a poor job he will do a poor work ya nah saya tidak ingin tidak ingin pick on anyone oke tapi saya beri contoh yang sederhana saja suratku ya sederhana saja dan maafkan suratku saya terpaksa ambil contoh yang paling gampang surat-surat surat-surat yang lain disini ya jadi worship leader dan singer oke saya ingin saya ingin suratku surat-surat check sama-sama apakah saudara waktu nyanyi disini surat nyanyi dengan semangat haleluya tapi waktu saudara tidak lagi bertugas apa sudah juga nyanyi dengan attitude yang sama apakah saudara juga nyanyi dengan intensity yang sama seperti waktu saudara di depan waktu orang lihat saudara ini satu contoh sekali saya tidak saya tidak berbicara dengan orang tetapi ini satu contoh saudara dimana kita memiliki integritas dalam pekerjaan kita saya ingin sampaikan pada saudara begini tidak salah saudara bekerja supaya orang lain itu suka melihat pekerjaan kita tidak salah itu kalau kita bekerja sungguh-sungguh kalau kita menghasilkan sesuatu yang baik maka orang senang dengan pekerjaan kita it's nothing wrong with that bahkan itu saudara yang seharusnya kita kerjakan tetapi saudara yang dimasukkan dari Paulus dalam ayat yang kelima dan kelima adalah kita bekerja sungguh-sungguh kita bekerja mati-matian saudara waktu bos kita melihat kita berarti saudara ini adalah sikap yang manipulatif sikap yang tidak tulus dan Paulus berkata kalau engkau tahu kau lakukan buat Tuhan kau akan lakukan terus menerus dengan sekenap hati walaupun bosmu lihat kau atau tidak sebab kau tahu your true boss your real boss is always watching you saudara bisa bayangkan saudara kalau saudara mulai besok saudara mulai rasa santai-santai main game sebentar lagi jam kerja saudara masih ingat hey I'm doing it for the Lord this matter for the Lord and the Lord is watching me and I want to please him all the time with my work hallelujah nah satu kalimat terakhir sedikit poin yang kedua ini adalah bahwa pekerjaan bagaimana kita bisa sincere bagaimana kita bisa tulus pekerjaan kita kalau kita tahu bahwa pekerjaan adalah kehendak Allah kita melakukan kehendak Allah sudah sekali lagi paulus menghubungkan melakukan kehendak Allah dengan pekerjaan sehari-hari suriku bukan hanya dengan penginjilan bukan hanya dengan mission trip bukan hanya suriku dengan 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 apa hal-hal yang kita sebut rohani tapi sehari-hari itu kita sedang melakukan kehendak Allah suriku dan mari kita lakukan kehendak Allah dengan kehendak hati kita dari hati kita oke yang ketiga mari kita baca ayat yang ketujuh dan dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia bahasa Inggris sudah aku pakai kata wholeheartedly sudah tahu ya wholeheartedly itu wholeheart artinya segenap hati oke give it all tidak separuh-separuh oke istilah kita adalah giving my best oke melakukan yang terbaik sudah sering dengar kan sudah sering mari kita lakukan yang terbaik waktu apa waktu pelayanan benar tidak salah apalagi yang sering melakukan terbaik waktu persembahan tidak salah berikan yang terbaik tetapi Rasul Paulus juga berkata waktu kau bekerja lakukan juga yang terbaik sebab apa engkau sedang melayani Tuhan disitu engkau bukan melayani perusahaan tapi kau melayani Tuhan lewat perusahaan itu lewat pekerjaanmu itu so do wholeheartedly and that's why giving our best must not only be applied to judge ministry or offering but also to our daily work sudah bisa bayangkan kalau kita semua 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 kita anak-anak Tuhan orang harus diselamatkan kita tahu hidup kita milik Tuhan dan semua kita lakukan kita lakukan untuk Tuhan termasuk pekerjaan kita saya percaya akan ada peningkatan kualitas di dalam pekerjaan kita orang akan mulai melihat bahwa kita punya sikap etnicit yang berbeda dengan orang-orang lain dan dasar kita adalah bukan supaya bos kita lihat kita lalu kasih kita promosi tetapi karena kita tahu you have the true master in heaven who assign us and this is his will for us to do hallelujah seru-serat Tuhan itu tidak suka dengan orang yang malas Tuhan tidak suka dengan orang yang setengah-setengah hati Tuhan berkata kalau kau mau ikut aku kau ikut aku dengan sekenap hati menyangkal dirimu mikul salib Tuhan selalu ingin kita semua lakukan dengan sekenap hati sering kali kita saja berkata tentang sekenap hati kalau kita di gereja tapi di luar itu kita jadi orang yang lengah saya waktu saya masih di Surabaya lebih dari 20 tahun yang lalu saya itu pernah memimpin beberapa membimbing beberapa anak-anak muda yang sedikit lebih muda daripada saya 2-3 tahun lebih muda daripada saya dan satu kali tentu Surabaya di dalam-dalam pelayanan di gereja waktu itu saya pemimpin youth di gereja dan satu kali salah satu anak datang kepada saya dia berkata saya kemarin ditegur oleh papa saya dia bilang papa saya belum kenal Tuhan tapi dia memberi kepada saya nasihat ini gimana menurut pendapat Daniel apa papamu bilang apa dia bilang gini kamu ini rajin sekali ke gereja aduh hampir tiap hari kamu ke gereja lakukan ini lakukan ini pulang masih ngurusi urusan gereja papa lihat kamu ini sungguh melakukan tugasmu di gereja papa ini cuma berpikir alangkah baiknya kalau kamu juga lakukan yang sama di dalam studimu dia cuma bilang gitu aja gimana mendapat dan saya bilang saya bapamu benar 100% kita semua mesti bertobat kita semua mesti bertobat karena seringkali kita kita kelihatan sesuatu yang baik buat Tuhan tapi waktu kita studi waktu kita belajar waktu kita semua masih mahasiswa mereka masih high school kita tidak melihat itu sesuatu yang kita lakukan buat Tuhan mari saya ingin ambil waktu satu menit untuk saya cerita tentang satu orang di dalam perjanjian lama kisah yang indah sekali satu orang yang kita bisa pakai sebagai contoh orang itu adalah Yusuf Yusuf anak anak teripada Yaakub dia 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 jual pada pedagang budak akhirnya dia dibawa ke Mesir dia dipekerja di Mesir di rumah seorang namanya Potifar dia adalah pemimpin daripada pasukan dari Firaun jadi orang jabatannya tinggi jadi pasti orang ini kaya sudah bisa baca kejadian pasal 39 dan seorang kemana terjadi Yusuf ini dari keluarga kaya dia itu anak orang kaya Yaakub itu kaya sekali dia biasa hidup enak tiba-tiba dia harus jadi budak dan dia karena dia dibenci oleh kakak-kakaknya dia mengalami namanya ketidakadilan injustice sederaku Yusuf punya alasan untuk dia mengeluh dia berkata saya tidak harusnya lakukan ini saya kan anak orang kaya sekarang kalau saya jadi budak sekarang saya harus bersihkan harus pegang barang-barang kotor saya bersihkan semua sederaku dia pasti lakukan itu semua dia punya alasan untuk dia meratam untuk dia menangis untuk dia berkata ini apa ini pekerjaan apa seperti ini sudah saya tidak mau kerjain dan sederaku tuannya potifar itu bukan tuan yang baik itu tuan yang mudah naik darah tuan yang selfish dan Yusuf punya alasan untuk dia berkata saya tidak mau kerjain tetapi dia lakukan semua itu dengan baik dan sampai tuannya melihat pekerjaan baik pekerjaan baik tuannya angkat dia angkat dia angkat Tuhan angkat Yusuf potifar angkat Yusuf sampai menjadi jabatan tertinggi menjadi manager di rumahnya tidak bisa tidak karena dia melihat kualitas dari pekerjaan Yusuf dan kenapa Yusuf lakukan itu karena hatinya memandang kehadiran Tuhan dari mana saya tahu satu kali potifar membujuk Yusuf untuk berjinah dengan dia saya perhatikan apa yang Yusuf katakan di kejadian pasal 39 8 sampai 9 Yusuf berkata gini Tuhan ku ini percayakan semuanya kepadaku semuanya diserahkan kepadaku aku mau lakukan apa saja aku punya hak kecuali satu kecuali satu yang tidak diserahkan padaku engkau karena engkau istrinya dan aku tidak mau mengkianati Tuhan ku dia menghormati Tuhan Tuhan bukan Tuhan yang baik Tuhan yang mungkin kejam dulu terhadap dia tetapi Yusuf berkata aku tidak mau mengkianati Tuhan ku dan aku tidak mau berdosa kepada Allah ku ini kalimat yang kita pegang kalau kita tidak mau berdosa kepada Allah kita jangan kita berdosa kepada bos kita jangan kita korupsi dalam bentuk apapun merugikan topok kita kita sebab kita tidak mau berdosa dihadapan Tuhan itu sikap Yusuf dia lakukan semua yang terbaik haleluyah mungkin hari ini seringkali dalam pekerjaan saya harus berhadapan dengan klien yang yang sulit klien yang komplain terus mungkin kerjaan rasanya membosankan mungkin rasanya kok begini terus tetap lakukan terbaik sebab kau lakukan ini buat Tuhan itu pesan yang terakhir sikap yang keempat adalah trust kamu tahu bahwa semua orang yang berbuat baik akan menerima balasan daripada Tuhan kita percaya apa kita lakukan Tuhan lihat dan Tuhan akan balas if we serve Christ as our true master we must also trust him for the reward oke secara itu yang indah di dalam Tuhan kalau Tuhan menyuruh kita bekerja seharusnya kita bekerja tanpa kita perlu minta mengharapkan upah apapun sebab itu semua is by grace tetapi di dalam grace itu pun Tuhan masih kasih kepada kita namanya reward dan itu yang indah Tuhan kita baik luar biasa tapi kenapa Paulus sampaikan ini bahwa kau harus lihat dari Tuhan kamu terima reward sebab begini so our good works might not be justly reward by our early masters but our lord is just mungkin saudara tidak merasa saudara itu di reward seperti komitmen saudara aku ingat saudara sudah taat kepada bos saudara sudah lakukan dengan jujur saudara sudah kerja dengan sekenap hati tapi saudara aku saudara stuck di dalam karir saudara saudara merasa saya tidak dihargai dan ini menjadi kekuatan saudara aku sebab kalau kita bekerja sungguh-sungguh untuk mencari pengeregaan dari manusia kita bisa kecewa karena Roso Paulus berkata rewardmu datang daripada Tuhan pandang Tuhan terus and trust him he is just Tuhan adil dia tidak akan melupakan semua pekerjaan yang kau lakukan di kantormu yang kau lakukan buat dia haleluya dan karena itu saudara aku kata the lord will reward itu harus memotivasi kita untuk kita lakukan yang terbaik walaupun tidak ada yang melihat tidak ada yang reward kita itu benar-benar Christ center work haleluya saudara pernah dengar kalimat ini saudara-saudara semua yang kita lakukan di dunia pekerjaan ini semua akan sia-sia hanya melayani Tuhan yang 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 nanti akan punya penilai kekal hari ini saya mengatakan this is blatantly wrong Rasul Paulus berkata apa yang kau lakukan hamba-hamba di tempat pekerjaanmu Tuhan reward engkau artinya ada reward dan reward itu bisa eternal tidak sia-sia haleluya sudah tentu pernah dengar cerita Tuhan Yesus permohaman Tuhan Yesus tentang talenta lima talenta dua talenta satu talenta ingat ya yang lima talenta kerja dengan baik dapat lima talenta yang dua talenta kerja dengan baik dapat dua talenta dan dua-dua waktu ketemu dengan Tuhannya mereka dibuji mereka berkata hambaku yang baik dan setia well done good and faithful servant saudara-saudara ini bicara tentang apa ini bukan bicara tentang pelayanan kita dari gereja saja itu iya itu iya tetapi apa yang sudah lakukan di pekerjaan satu kali Tuhan akan berkata well done good and faithful servant jangan sampai saudara-saudara jangan sampai pada akhirnya Tuhan berkata engkau kelihatan baik di gereja tapi di pekerjaan engkau lakukan dengan begitu careless you are people with no integrity jangan sampai itu yang terjadi dalam diri kita saudara-saudara dan karena itu saya ingin tutup dengan ini saudara-saudara kalau kita melihatnya semua ada satu hal yang indah yaitu apa saudara-saudara yaitu bahwa apa kita lakukan dalam dunia ini setiap momen dalam hidupan kita setiap momen yang kita lakukan setiap small act yang kita lakukan it will never in vain tidak akan pernah sia-sia itu akan punya nilai dan nilainya gagal dan saya beritahu kepada saudara-saudara jangan terus terlalu terus fokus kepada reward di dunia ini saya ingat di mati pasal 6 Tuhan Yesus memberi pengajaran tentang tiga hal yaitu memberi memberi sedekah berdoa dan berpuasa dan tiga kali Tuhan berkata begini jangan kau lakukan itu di depan manusia supaya kau dipuji orang sebab kalau kau dipuji orang karena kau cari pujian dari mereka dan kau dapat berarti kau sudah dapat rewardmu kau tidak akan dapat reward dari Bapak di surga karena itu suruh-surah kerja dengan sungguh-sungguh saya percaya Tuhan itu adil saya percaya Tuhan itu tidak akan menyianyiakan setiap pekerjaan yang kita lakukan untuk Tuhan untuk Dia dan suruh-surah ini yang indah saya katakan sekali lagi pekerjaan yang kita lakukan dalam dunia ini tidak sia-sia sebab apa Kristus sudah mati dan bangkit untuk menebus kita dari kesia-sia di dalam Efesus pasal Filipi pasal 2 5 sampai 8 dikatakan Tuhan Yesus menanggalkan kesetaran dengan Allah dan mengambil rupa seorang hamba dia menjadi teladan hamba yang setia yang mengalami semua yang tidak enak tapi dia tetap setia yang berakhir dengan kematian tapi setelah itu dia dimuliakan dikaruniakan nama dikatakan segala nama haleluya suruh-surah dan lewat kematian kebangkitan itu saudara dan saya diselamatkan dan ditebus dari kesia-siaan pengkota saudara ku rasa lo mu dalam kita berkata pekerjaanku di dunia seperti usaha menjaring angin semuanya sia-sia tapi di dalam kristus pekerjaan kita tidak sia-sia mari saudara ku hari Senin akan tiba saya berdoa tidak ada satu pun kita yang jadi seperti Garfield yang berkata I hate Monday tapi kita berkata I love Monday because this is the day that I will serve my Lord through my work this is the ministry day and every day is a ministry day because I live for him I live for him and I serve him halleluya and I have another one